Sebelum nantinya aku jual semua item ini, disini aku mau mengabadikan momennya dulu 200 kereta santa Halo, selamat datang di video Galastis Di video kali ini aku mau buat konten Road to Rayman Di video kali ini lebih tepatnya itu gimana cara profit dengan berinvestasi di game Grotopia Lebih tepatnya itu kita beli item murah, kemudian kita jual di waktu yang tepat Biar bisa profit Kalau kalian udah nonton video sebelumnya, aku udah ajarkan satu rumus Kalau kalian mau untung dari jual beli item, kalian tinggal naikin harganya, kemudian kalian perbanyak jumlahnya Itu rumus yang paling gampang lah Dan kalau kalian terapkan di game Grotopia, kan ada banyak event tuh, tiap bulan beda-beda kan Kalau kalian main Grotopia udah dari lama, harusnya kalian punya pengalaman lah Kayak item apa, yang harganya berapa, ketika event harganya berapa, selesai event harganya jadi berapa Informasi-informasi seperti itu, kalian bisa buat strategi masing-masing Jangan ikuti video ini mentah-mentah, aku lebih sangat sarankan kalian itu cari informasi Kayak baca-baca Grotopia forum, baca-baca Grotopia fandom, dan lain-lain Jadi jangan ikut-ikutan doang, kalau kalian gak ngerti sama sekali Dulu galas di situ, hampir tiap bulan Desember, pasti beli item ini untuk buat set Santa Claus Kalian bisa cek di Youtube lah Tiap, bulan Desember tiap tahun aku ada beli item ini Dan item ini dulu itu mahal banget, aku masih ingat Mulai dari 3DL lebih, 180W lebih, 1DL lebih, dan sekarang tebak berapa harganya Murah banget sekarang, parah sih Harganya itu 20W lebih aja sekarang Dan aku udah beli semua yang 20W lebih Kalau harganya itu bisa 30W aja, aku udah untung banget Apalagi kalau harganya bisa balik kayak 1DL, 2DL, aku lebih profit Soalnya Galastis itu udah borong semua yang murah-murah Yang receh-receh itu udah aku borong semua Dan kalian bisa lihat disini, Galastis udah punya 200 item ini Aku gak tau apakah ke depannya akan aku tambah atau tidak Tapi yang pasti sekarang aku udah punya 200 Cuman butuh sekitar 3 hari untuk memborong semua item yang ada di Discord Growtopia sih Discordnya Ihemo, Discord Growtopia Cari item ini, susah-susah gampang dan seru banget Karena harganya murah, jadi aku bisa beli banyak banget Dan kalian bisa lihat, ini untuk mengabadikan momen aja sih Kalau udah waktunya, pasti akan aku jual Karena ya aku lebih pentingkan profit sih daripada koleksi sih Awalnya itu aku mau beli 10 aja Cuman ketika aku pikir-pikir Karena harganya murah, kenapa tidak 100? Kemudian ketika udah punya 100 Kenapa gak 200 kan? Jadi ya sekarang terpaksa udah punya 200 nih Karena awalnya itu iseng-iseng Jadi sekarang aku udah punya banyak Dan lumayan keren juga sih Kalau untuk hiasan sih Keren gak sih? Kemudian disini aku juga ada beli 2 item ini Jadi sekalian aja di video kali ini aku akan kasih lihat Kenapa Galastis beli item ini dan beli item ini Dan beli item ini Berarti ada 3 item ya di video kali ini aku bisa kasih lihat ya Sebenernya aku gak mau kasih lihat video ini sih Cuman ya untuk mengabadikan momen aja Kapan lagi kan kalian lihat Galastis punya sebanyak ini kan Nih disini aku ada beli item ini juga Nih keren kan sebenernya Ketika Valentin Kalau kalian ada cek channel Galastis Kalau kalian ada nonton Item ini pertama kali muncul ketika event Valentin 2023 Pertama kali muncul seingin aku harganya 5DL ke atas Dan sekarang harganya udah turun 3DL aja Ya kalau ini untuk gaya-gayaan bagus banget Ya aku berharap harganya bisa naik sih Soalnya aku beli di harga 2DL lebih aja Alasan kenapa aku beli itu simple sih Karena kan ketika aku buat video ini Nih ada nyambungnya sih sebenernya sih Ketika aku sedang membuat konten tentang ini Kan awalnya aku mau beli 10 nih Beli 10 kan Kemudian aku lihat Ada yang jual ini Dan aku coba cari tau kan Wah ternyata ketika event Halloween Bentar lagi Kuda ini akan mahal Ketika aku buat video ini Nih disini aku ada beli Harganya 100 WL Kemudian ada yang 150 Ada yang 200 Ya aku beli-beli aja sih Soalnya ketika event Halloween Harganya bisa-bisa aja jadi 300 Karena ada kuda yang hijau itu Dan kalau aku pikir-pikir lagi Ya karena harganya 100 aja Jadi aku beli 10 Dan kalau aku cari-cari di word aku Jadi aku ketemu 1 lagi Jadi ada 11 Gak tau ya Gak tau apakah ini akan Rip atau tidak ya Kalau aku hitung-hitung Ini lumayan murah sih 250-an sih Lagian aku juga cuman beli 3 aja Gak beli sampai 10 atau 20 Jadi gak terlalu rip lah Kalau harganya turun Kalau harganya naik Kan lumayan ya Soalnya kalau dipikir-pikir Ini salah satu pet yang keren sih Pet yang pake kacamata Selain Legendary All Nih ini kan keren kan Kayak bisa tembak-tembak gini Dan aku gak tau Apakah item ini itu Ada peluang atau tidak Kayak ketika aku lagi Buat konten ini Ini kan di drop di Groganut Di event Halloween Kan bisa berubah kan Jadi aku juga Kayak tiba-tiba Kayak punya feeling lah ya Item ini bisa di drop di Groganut Jadi aku pengen coba sih Kayak tunggu nanti Event Halloween Aku mau coba Dan kemungkinan Ada beberapa item lain lagi Nanti akan aku tambah Cuman gak aku jadikan video mungkin Kalau kita ngomongin Tentang investasi di game Grootopia Bisa aku simpulkan Ada 2 ciri-ciri sih Ciri-ciri yang pertama Itemnya itu Murah ketika hari biasa Tapi mahal ketika event Contohnya kayak Kuda ini Ini kan di hari biasa Murah banget tuh Kayak siapa sih Yang mau pake kuda ini sih Kayak gak ada efek kan White Fury kan Kayak gak ada efek Tapi ketika event Halloween Ada beberapa orang yang Borong ini Sampai 30 juga sih Aku ada liat sih Nih contohnya Kayak yang ada disini nih Dia jual 330 Padahal aku belinya itu Cuman seratusan Ya kalau harganya bisa jadi 3 DL Aku lebih senang lagi Karena aku punya 10 Dan kalau bedanya itu 1 DL Nih dia punya 20 nih Kalau ada 20 Bedanya itu 1 DL Berarti udah profit 20 DL GG gak tuh Kalau dia punya 20 kan Karena disini aku punya 10 Kalau harganya bisa naik 1 DL Artinya aku profit 10 DL Gampang kan cara profit di Grootopia Kalau kalian punya DL yang banyak Kalian bisa pake cara-cara Seperti ini sih Ya ibaratnya Sambil untuk koleksi Sambil untuk investasi juga Ya Ibaratnya itu DL nganggur Kalian bisa lah Beli-beli item di Grootopia Yang harganya bisa mahal Ketika event tertentu Tapi di Grootopia itu Juga ada ciri kedua Ciri kedua itu contohnya kayak Harganya itu murah ketika event Ya mungkin kalian tau lah Salah satu contoh yang belakangan ini Itu kayak Balance Moon Cake Ketika event Harvest Festival Balance Moon Cake itu kan bisa didapatkan Kemudian Solar Collector itu juga sama Ketika event Harvest Festival Harganya itu ngedrop Tapi ketika di luar event Harganya mahal Kebalikan dari ciri yang pertama Yang tadi aku sebutin sih Sekali lagi aku akan melakukan disclaimer lagi Galastis tidak suruh kalian beli item ini Galastis juga tidak suruh kalian beli item ini Ya karena aku beli itu Cuma untuk iseng-iseng doang Dan ya lagi Kemungkinan harganya naik kan ada ya Selain item-item yang ada disini Masih ada banyak item lain Contohnya kayak Angel Wing Kemudian ada Apa lagi yang pasti mahal ketika Halloween Kalian bisa sebutin lah di komen Atau kalau kalian mau lebih matang Persiapannya kalian siapin di event Winter Atau di event Winter banyak tuh Winter kayak Red Dragon Atau item-itemnya Winter itu Contohnya kayak Yang eksklusif hanya bisa dibuat Ketika Winter itu banyak sih Sama Halloween sih Cuma kalau Halloween itu harus hati-hati Karena banyak yang Ketika kita drop di Groganoth Bukannya mahal Malah ngerip Kayak harganya makin turun Itu ciri-ciri Halloween banyak tuh Ya kalian harus pandai-pandai pilih lah Dan pilih waktu yang tepat untuk jual Sebenernya aku gak mau buat video ini sih Cuman kalau aku pikir-pikir Ya profitan Galastis yang lain aja Aku kasih liat kan Masa profitan ini aku sembunyikan Kayak gak seru aja Kayak tiba-tiba kalau aku buat video ini Ketika Winter Pasti banyak marah-marah kan Kayak Kenapa baru sekarang kasih taunya Kemarin-kemarin pergi kemana aja Ya Sekarang aku kasih tau Semoga kalian gak bilang ini manip ya Soalnya Kalau item ini itu Naik 5 WL aja Aku udah profit 10 DL Contohnya nih Kayak Misalnya aku bisa jual item ini itu Berapa ya 30-an deh 30-an WL masih murah kan Ya Kalau aku bisa Naikin harganya 5 WL aja Disini Galastis punya 200 Aku udah profit 10 DL Bayangin Kalau harganya bisa naik 50 WL Aku udah profit 100 DL Profit yang sangat gampang kan Tahun lalu Seingat aku Harganya masih sed DL deh Kalian coba komen di bawah lah ya Mungkin sekian dulu Untuk video kali ini Makasih sudah nonton video ini Sampai habis Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Dan Bye-bye 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 Terima kasih.